Amerika Serikat akan melanjutkan pengiriman bom seberat 500 pon atau 226,79 kg ke Israel. Tetapi akan tetap menahan pasokan bom yang berbobot 2000 pon atau 907,18 kg. Sebelumnya pada Mei 2024, AS menghentikan pengiriman bom 2000 pon dan 500 pon karena kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan di Gaza selama perang Israel Hamas sejak 7 Oktober 2023. AS khususnya khawatir jika bom sebesar itu dipakai di Rafah, lokasi lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung. Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim dikutip dari Retour pada Rabu 10 Juli 2024 mengatakan Satu bom seberat 2000 pon dapat menghancurkan beton dan logam tebal menciptakan radius ledakan yang luas. Pejabat AS juga mengatakan bom 500 pon dulu dikirim bersamaan dengan bom 2000 pon sehingga sama-sama tertahan. Menteri Pertahanan Israel Yaf Galan saat berkunjung ke Wasgitan berkata ada pekemajuan signifikan dalam masalah pasokan amunisi ke AS ke Israel. Meskipun ada panduan pada satu pengiriman, Israel tetap menerima aliran persediaan AS lainnya secara stabil. Retour sebulan lalu melaporkan sejak Oktober 2023 ketika perang Israel Hamas pecah hingga akhir Juni 2024. AS mengirim sedikitnya 14.000 bom MK-84 seberat 2.000 pon, 6.500 bom seberat 500 pon, 3.000 rudal heliver udara ke darat berpemandu presisi, 1.000 bom menghancur bunkar, 2.600 bom berdiameter kecil yang dijatuhkan dari udara dan amunisi-amunisi lainnya. Pengawasan internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza meningkat seiring jumlah korban Palestina yang tewas dilampui 38.000 menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Ada pun serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2024 menewaskan 1.200 orang, kemudian 250 orang lainnya ke Sadra. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!